Halo guys, selamat datang di Oton Coffee Vlog Channel Hari ini kita akan membuat cappuccino dan cafe latte menggunakan bellman Alat-alat yang kita perlukan adalah flare Kita akan membuat espresso menggunakan alat ini Dan selanjutnya, untuk steaming susu kita menggunakan bellman Yang pertama kita persiapkan adalah espressonya menggunakan alat ini Ini adalah flare Kita isi air sesuai dengan batas, jahat terlalu banyak Kemudian masukkan pistonnya Ya, espressonya sudah selesai Dan hasilnya bagus banget menggunakan alat ini Kremanya juga sangat tebal saat memuaskan hasilnya Sekarang kita akan membuat steam susu menggunakan bellman ini Untuk steaming cappuccino Yang kita perlukan adalah stretching yang lebih banyak Agar foamnya lebih banyak untuk cappuccino Dan berikutnya adalah rolling Proses ini akan membuat foam dan susunya lebih menyatu Steam susunya sudah selesai Dan hasilnya sangat bagus Foamnya tebal Cocok untuk tekstur kita membuat cappuccino Ya, mari kita membuat cappuccino Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, cappuccino kita sudah selesai Seperti yang bisa kita lihat Teksturnya sangat milky Foamnya lebih tebal di atasnya Dan selanjutnya Saya akan menaruh bubuk coklat di atasnya Bubuk ini bisa dipakai untuk pelengkap Dan untuk mempercantik minuman kita Jika kamu suka Bisa juga sesuai dengan selera Oke Ekspresso sudah jadi Selanjutnya kita akan membuat cafe latte Dan teknik yang dilakukan untuk cafe latte adalah Stretchingnya lebih sedikit Menggunakan bellman ini Teknik steaming untuk cafe latte sedikit berbeda dengan cappuccino Di mana untuk cafe latte kita melakukan stretching lebih sedikit berbeda dengan cappuccino Di mana foamnya lebih tebal Untuk teknik steaming Biasanya kita untuk mendapatkan hasil yang manis Ada di posisi huruf W di ujung kanan Kopi kita sudah selesai Cafe latte Kita bisa lihat hasilnya Untuk cafe latte bisa kita lihat foamnya lebih tipis Dibandingkan cappuccino Semakin sering kita latihan Maka semakin pandai kita untuk mengkreasikan latihan ini Jadi banyak-banyak belajar ya Ya minuman kita sudah selesai Kalian bisa lihat disini ada cappuccino Ada cafe latte Kalian bisa lihat perbedaannya Teksturnya lebih tebal cappuccino Sedangkan cafe latte lebih tipis Tergantung kalian lebih suka yang mana Cappuccino atau cafe latte Dua-duanya sama-sama enak Yang ini lebih strong Yang ini lebih milky Dan kita tidak butuh alat yang mahal Untuk menciptakan kopi ini Hanya menggunakan bearman Kita bisa menciptakan kopi yang luar biasa ini Jika kalian suka video ini Kalian bisa like Subscribe videonya Atau juga follow instagram kami Di Oten Coffee Ada di link di description box below Terima kasih Salam kopi Oten Coffee Ngopi Dalam sekali klik Selamat menikmati Selamat menikmati